Seorang mantan api dan mahasiswi baik saling jatuh hati karena sebuah siaran radio Tapi keadaan sering memisahkan mereka, namun kembali bertemu di satu frekuensi yang sama Lantas bagaimana kisah selanjutnya? Hai semuanya, selamat datang di UBR Enthusiast Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film berjudul Tune In For Love Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini Agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya Oke, biar kalian juga ikutan antusias, inilah seluruh jalan cerita lengkap film Tune In For Love versi UBR Enthusiast Tahun 1994, seorang mahasiswi bernama Misu bersiap membuka toko roti peninggalan ibunya Tak lama berselang, seorang pria berwajah murung masuk dan mencari makanan berbahan kedelai seperti tahu Misu terus menengok ke arah pria itu pergi Saat kembali melewati toko roti misu, pria ini membaca luongan pekerjaan paruh waktu yang tertempel di sana Nah, keesokan harinya, Enja terkejut melihat pria murung tempoh hari Ternyata, ia melamar jadi pegawai paruh waktu di toko roti misu Pria ini bernama Hyunwoo, ia berhenti sekolah karena memang baru bebas dari penjara Di hari pertama bekerja, Enja meminta Hyunwoo untuk menceritakan kisahnya di penjara Awalnya, ia memilih bungkam Tapi di depan misu, ia bercerita kalau di penjara ia selalu sarapan setiap pukul 9 Setiap hari, Hyunwoo selalu berdoa agar dapat dibebaskan Namun suatu hari, ia pernah berdoa agar dapat berubah setelah meninggalkan penjara Itulah yang membuat Hyunwoo terkejut kala itu saat mendengar siaran radio di toko roti misu Mendengar cerita dari Hyunwoo, entah ngapa misu sependapat dan merasakan semuanya Semakin hari, Enja, misu, dan Hyunwoo makin dekat layaknya keluarga Para stampan Hyunwoo juga membuat banyak siswi yang mengantri ingin masuk ke toko misu Hal ini jelas membuat misu kesal dan mengusir mereka Sebentar lagi akan natal, misu meminta Hyunwoo untuk memasang pohon natal di luar toko Mereka berdua kemudian menghias pohon natal bersama Tak lama kemudian, Enja menyuruh mereka masuk dan berfoto bersama di depan rak kue mereka Esok harinya, misu kesal karena konstruksi apartemen dimulai mendekati hari natal Hal itu bisa mengurangi penjualan Hyunwoo terkejut karena seseorang masuk toko dan mengucapkan selamat natal padanya Ternyata orang itu adalah Taesung, teman satu geng Hyunwoo dulu Sikap Taesung terkesan tidak sopan Ia mengambil kue tanpa membayar dan bersantai di toko roti itu Pada Enja dan misu, ia berkelakar bahwa dialah yang membebaskan Hyunwoo dari penjara Hyunwoo merasa sangat tidak nyaman dengan kehadirannya Setiap hari, semua teman-teman Hyunwoo menjadikan toko roti misu sebagai tempat tongkrongan mereka Sehingga membuat Enja dan misu merasa tidak nyaman Mereka kemudian mengajak Hyunwoo ikut pergi bersamanya Karena merasa berhutang budi, dengan berat hati Hyunwoo meminta bayaran di muka pada Enja Kemudian pergi bersama teman-temannya Enja dan misu tidak bisa menyembunyikan kesedihan mereka setelah kepergian Hyunwoo Meski bersama teman-temannya, Hyunwoo tidak merasa bahagia sama sekali Mereka semua nongkrong di sebuah warung kaki lima sambil minum soju Namun karena sebuah hinaan dari dua pria mabuk Teman-teman Hyunwoo jadi terlibat perkelahian dengan mereka Mendengar pertengkaran teman-temannya, Hyunwoo jadi teringat alasan dirinya masuk penjara Dulu Hyunwoo dan teman-temannya suka bermain di atap sekolah Hyunwoo berdiri di depan temannya yang menjadi keeper bernama Taejo Ketika berusaha merebut bola, Hyunwoo tidak sengaja menyenggol Taejo Hingga Taejo terjatuh dari gedung sekolah dan tewas seketika Semua orang yang melihatnya menuduh Hyunwoo sengaja mendorong Taejo Hingga nasib Hyunwoo berakhir di balik jeruji besi Penjualan di toko roti misu semakin merosot Mereka memutuskan tutup untuk sementara Namun akhirnya berkelanjutan sampai tiga tahun berlalu Tepatnya di akhir tahun 1997 Saat itu misu sudah lulus kuliah Ia menemui salah satu dosennya karena ia tidak diterima di perusahaan besar manapun Padahal nilainya bagus Teman misu yang bernama Surti menyarankannya untuk memilih stasiun penyiaran Karena misu hobi menulis dan mendengarkan radio Namun misu menolak karena ia butuh pekerjaan yang stabil untuk menyambung hidup Sementara itu Hyunwoo bekerja di sebuah jasa kargo Ia merupakan pekerja yang giat sehingga banyak yang menyukainya Hari itu Hyunwoo diminta mengantar buku bekas ke sebuah toko buku Di lain tempat misu mengunjungi Eunja yang kini bekerja di warung Mikuah Eunja kini telah menikah dengan seorang duda beranak satu Misu sebenarnya tidak menyukai suami Eunja Karena pria duda itu sering menghabiskan uang jualan untuk foya-foya Misu berjanji akan membalas jasa Eunja yang telah menguliahkannya Setelah mengantar buku Pemilik toko buku meminta tolong pada Hyunwoo untuk mengantar ibunya pulang Tidak disangka rumah ibu itu ternyata berada di lingkungan toko roti misu Seperti keajaiban Misu juga sedang melihat toko lamanya dan berjumpa dengan Hyunwoo Setelah mengantar ibu itu pulang Hyunwoo kembali menemui misu di depan toko rotinya Wajah mereka berdua nampak sangat bahagia bisa bertemu lagi Hyunwoo memberitahu kalau ia telah lulus paket C dan kini sedang berkuliah Misu sangat bangga Ia ingin mengejak Hyunwoo ke kedai Mikuah Eunja esok hari Sayangnya besok Hyunwoo harus masuk wajib militer Di dalam rumah misu mereka ngobrol santai sambil minum beer Agar tidak canggung misu menyuruh Hyunwoo tidur di ranjang sementara ia tidur di bawah Sebelum tidur Hyunwoo bercerita sejak kepergiannya dari toko roti Ia kembali masuk penjara karena pertikaian teman-temannya dan pria mabuk kala itu Setiap saat Hyunwoo berharap bisa kembali ke toko roti lagi Misu jadi iba Akhirnya malam itu mereka tidur sambil berpegangan tangan Esok paginya saat Hyunwoo masih tidur Misu membuat email untuk Hyunwoo agar mereka dapat bertukar kabar selama Hyunwoo ikut wajib militer Pagi-pagi sekali mereka berangkat dari rumah Misu menyerahkan alamat email milik Hyunwoo Misu berkata ia akan menunggu Hyunwoo kembali dari wajib militernya Hari ini merupakan hari pertama Misu di tempat kerja barunya Sementara Hyunwoo dalam perjalanan menuju kem militernya Di dalam bus Hyunwoo membuka kertas email yang diberikan Misu Tapi ia bingung karena Misu tidak menulis passwordnya Hal itu juga baru disadari Misu saat ia mulai bekerja Ia merutuki kebodohannya sendiri Waktu berlalu Tanpa sengaja Misu dan Hyunwoo kembali berpisah tanpa kabar Misu memutuskan pindah ke apartemen baru tanpa ia tahu Kalau Hyunwoo mengunjungi apartemen lamanya saat mendapatkan cuti wajib militer Musim berganti Misu mengirim pesan ke radio untuk mengode kata sandinya pada Hyunwoo Ia berharap Hyunwoo dapat mendengar siaran radio itu di kem militernya Namun hasilnya nihil Kian tahun telah berlalu hingga memasuki tahun 2000 Tokuroti Misu dulu telah dijual dan kini menjadi kantor real estate Hyunwoo yang baru bebas wajib militer kebingungan melihat telah banyak perubahan di lingkungan itu Hari itu Misu iseng membuka emailnya Ia tersentak mendapat email dari Hyunwoo Akhirnya setelah sekian lama Hyunwoo mengetahui password email yang ia buat Hyunwoo menyadari password itu secara tidak kebetulan Ia memutuskan menyewa apartemen yang dulu dihuni Misu Misu sangat bahagia bisa mendapat kabar dari Hyunwoo lagi Hari-hari Misu jadi berwarna lagi guys Ia meminta nomor telpon Hyunwoo dan berjanji akan menelpon Hyunwoo antara pukul 12 sampai dengan 13 esok hari Lantas keesokan harinya Hyunwoo nampak gelisah menunggu telpon dari Misu di tempat kerjanya Kini ia bekerja sebagai karyawan di sebuah gym Saat ponselnya berdering Hyunwoo langsung berlari ke sebuah ruangan dan sumringah dapat berbicara lagi dengan Misu Sayangnya percakapan mereka tidak berlangsung lama karena Misu dipanggil untuk kembali bekerja Misu berjanji akan menelpon Hyunwoo lagi pukul 18.00 Waktu telah menunjukkan pukul 19.30 menit Sejak tadi Misu berusaha menghubungi nomor Hyunwoo namun tidak diangkat Ternyata Hyunwoo telah berada di kantor polisi dengan wajah babak belur Terjadi kericuhan di kantornya karena adanya dugaan penipuan Bahkan pekerja part time pun ikut digebuki padahal mereka tidak tahu menahu Termasuk Hyunwoo sendiri Ia bahkan tidak membalas pukulan orang lain agar ia tidak kembali masuk penjara Itulah alasan mengapa ia tidak bisa mengangkat panggilan dari Misu Keluar dari kantor polisi teman segangnya kembali mendekati Hyunwoo Tapi ia sudah muak dengan semua ini Setiap bersama mereka Hyunwoo pasti akan berakhir di kantor polisi Malam itu Hyunwoo berniat mengirim email ke Misu untuk menjelaskan segalanya Tapi ia mengurungkan niatnya karena Hyunwoo sudah merasa tidak pantas untuk Misu Di lain sisi Misu kembali galau karena tak kunjung mendapat kabar dari Hyunwoo Untuk kesekian kalinya mereka kembali berpisah karena keadaan Tahun 2005 Misu mengunjungi temannya Retno di stasiun radio Ia berniat membagikan buku yang diterbitkan perusahaan tempatnya bekerja pada para staff yang berada di sana Kini Misu bekerja di sebuah perusahaan penerbitan dan bekerja sebagai penulis Bos perusahaannya yang bernama Jongwoo diam-diam menaruh hati pada Misu Misu kemudian menyadari kalau ada yang pindah ke lantai atas ke kantor mereka Teman Misu memberitahu bahwa yang pindah adalah mahasiswa yang bekerja membuat film atau semacamnya Sepulang bekerja Jongwoo mengajak Misu pergi bersamanya Ternyata ia mengajak Misu ke sebuah toko buku Dan menunjukkan kalau buku terbitan mereka termasuk jajaran bestseller Kesokan harinya Misu memulai aktivitasnya di kantor seperti biasa Ia tertegun saat melihat sosok pria yang berdiri di depan pintu kantornya Perasaannya jadi berkecamuk sampai malam harinya Akhirnya Misu memutuskan keluar dan melihat lantai dua kantornya Rupanya sosok pria itu juga melihatnya dan turun menemui Misu Benar pria itu adalah Yunwoo Secara kebetulan mereka dipertemukan lagi oleh takdir Singkat cerita Yunwoo mengajak Misu ke rumahnya Misu kagum karena Yunwoo masih tinggal di apartemen lamanya Malam itu mereka sangat bahagia karena dapat bertemu lagi Misu juga mengambil cuti di kantornya agar bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan Yunwoo Misu menghabiskan hari bahagianya dengan Yunwoo Saat sedang makan Misu mendengar notif SMS masuk dari ponselnya yang berada di kamar Yunwoo Ia segera membacanya Tapi kemudian ia kaget melihat jajaran foto yang terpajang di sana Bagi Yunwoo foto itu menjadi momen kenangan untuknya Yunwoo ikut masuk ke kamar dan bertanya apakah Misu masih takut padanya seperti awal mereka bertemu Misu tersenyum dan menggeleng Kini ia merasa sangat nyaman dengan Yunwoo Akhirnya guys malam itu menjadi malam yang membahagiakan untuk mereka berdua Hari-hari berikutnya mereka jalani dengan penuh cinta Suatu hari Yunwoo mengajak Misu ke kedai Miku Wah Eunja Misu menolak menemui Eunja semenjak Eunja menikah dengan Duda itu Meski Hyunwoo sudah membujuknya Misu tetap menolak dan memilih menunggu di luar Eunja sangat senang bertemu dengan Hyunwoo Tapi tak lama teman anak tiri Eunja memanggilnya karena anak tirinya terlibat masalah Rupanya anak tiri Eunja yang bernama Caca itu kepergok merokok oleh Misu Sikapnya yang tak sopan membuat Misu memarahinya Eunja kemudian datang menyuruh Misu agar tenang Tapi Misu makin tak terima karena Eunja rela diperlakukan semena-mena oleh anak tirinya ini Singkat cerita Eunja menenangkan Misu dan mengajaknya makan mie kuah di kedainya Meskipun pandangan Misu masih sinis pada anak tirinya Eunja Esok malamnya Misu mendapat pesan dari temannya saat masih berada di kantor Temannya menginfokan kalau ia butuh pekerja paruh waktu untuk merekam siaran langsung di radio visual Misu semuringah, ia tahu seseorang yang pantas mendapatkan pekerjaan itu Tak lain dan tak bukan adalah pacarnya, Hyunwoo Misu mulai merekam Hyunwoo dengan kamera yang mereka miliki Suatu hari saat senggang di kantor, Misu bertanya apakah senyuman Hyunwoo tulus Jawaban Hyunwoo membuat Misu berbunga-bunga Hyunwoo ingin bisa lebih tersenyum pada orang-orang yang disayanginya Bagi Hyunwoo, Misu adalah orang terhebat di dunia baginya Di atap kantornya, Hyunwoo menempel foto Misu agar ia bisa terus melihatnya saat beristirahat Beberapa hari kemudian, Hyunwoo pergi mengembalikan buku yang ia pinjam Dalam perjalanan pulang, Hyunwoo mendapat telpon dari Taesung Rupanya mengajak Hyunwoo untuk pergi ke peringatan 10 tahun kematian Taejo bersama teman segengnya Sampai di depan rumah Taejo, Hyunwoo keluar untuk memberi santunan pada ibunya Hyunwoo bersikeras kalau ia tidak membunuh Taejo Tapi ibunya Taejo tetap tidak percaya dan mengusirnya pergi Usai dari tempat Taejo, Hyunwoo berpisah dengan teman-temannya Karena Hyunwoo tak kunjung pulang, Misu mencoba menghubungi ponselnya Tapi yang mengangkat malah Taejo Rupanya ponsel Hyunwoo ketinggalan di mobil Taejo Misu lantas bertemu Taejo untuk mengambil ponsel Hyunwoo Di sana Taejo menceritakan semua masa lalu Hyunwoo pada Misu Tapi saat bertemu dengan Hyunwoo di rumah Misu masih pura-pura tidak tahu tentang masa lalunya Hyunwoo Esok harinya, rekan kerja Hyunwoo memberitahu Kalau mereka tidak bisa melanjutkan bisnis mereka dan harus pindah dari kantor ini Misu masih penasaran dengan masa lalunya Hyunwoo Ia meminta Taejo untuk mengantarkannya ke rumah Taejo Usai dari sana, Misu masih bersikap biasa saja saat makan malam dengan Hyunwoo Di tengah makan, Misu mengaku kalau dia mengunjungi rumah Taejo Karena Taejo telah menceritakan segalanya Misu kemudian meminta Hyunwoo agar tidak mengunjunginya lagi Hyunwoo sangat kecewa Ia berharap Misu menjadi orang yang satu-satunya tidak tahu tentang masa lalunya Hyunwoo hanya ingin ada orang yang mempercayainya Apalagi tanggapan Misu yang menyuruhnya untuk melupakan segalanya Hyunwoo sangat kecewa Ia memilih meninggalkan rumah tanpa memperdulikan tangisan Misu Emosi Hyunwoo tidak bisa dibendung lagi Ia pergi menghancurkan mobil Taejo dan menyuruhnya keluar menemuinya Hyunwoo meminta Taejo berhenti melakukan hal buruk dan menyeretnya Tapi Taejo menolak Ia tidak terima Taejo bisa hidup normal setelah kesalahan yang mereka lakukan Ia iri karena Taejo dianggap lebih baik oleh orang lain karena wajahnya yang rupawan Akhirnya tinjuan Hyunwoo mendarat di wajah Taejo Terjadilah perkelahian hebat antara keduanya Dengan wajah penuh memar Hyunwoo pergi ke tempat Eunja karena ia sangat kelaparan Eunja tahu ada sesuatu yang terjadi Ia lebih memilih diam untuk menghargai perasaan Hyunwoo Dini harinya Hyunwoo kembali ke apartemennya Ia menyadari kalau Misu telah pergi dari tempatnya Pagi harinya Hyunwoo kembali ke kantornya untuk mengambil foto Misu yang tertempel di atap Rupanya Jungwoo mengambilnya dan tidak ingin memberikannya pada Hyunwoo Jungwoo mengendari mobilnya dan meninggalkan Hyunwoo begitu saja Ternyata Hyunwoo mengejar mobilnya dari belakang karena Hyunwoo tahu Jungwoo akan menemui Misu Ia tidak peduli nafasnya yang sudah sesak Akhirnya Jungwoo berhenti di sebuah cafe Sesuai dugaan Misu keluar dan berniat masuk ke mobil Jungwoo Tapi Misu belum siap menemuinya Ia memilih masuk tanpa memperdulikan Hyunwoo yang sudah berlari sejauh mungkin demi dirinya Di dalam mobil Jungwoo menyadari ekspresi sedih Misu Ia memilih menepih agar Misu dapat menemui Hyunwoo Wajah Hyunwoo semuringah saat Misu keluar Ia langsung memeluk gadisnya itu Ia menyatakan cintanya sekali lagi untuk Misu Perlahan Misu melepaskan pelukan Hyunwoo darinya Ia meminta Hyunwoo agar tidak berlari lagi supaya tidak terluka Ia kemudian berbalik meninggalkan Hyunwoo seraya menahan air matanya Hari berikutnya Misu mengunjungi kedai Mi Eunja Eunja bercerita kalau beberapa hari yang lalu Hyunwoo mengunjunginya dengan wajah babak belur Hyunwoo berjanji kalau ia akan membuka toko roti lagi untuk Eunja karena Eunja telah mempercayai dirinya Tidak ada satupun yang mempercayainya bahkan keluarganya sekalipun Misu jadi terdiam mendengar itu semua Bagi Hyunwoo kepercayaan adalah hal yang amat berharga Waktu berlalu kini Hyunwoo bekerja sebagai kameramen di stasiun radio sesuai rekomendasi Misu dulu Sebelum siaran dimulai penyiar radio bertanya adakah sebuah nama yang ingin ia sebutkan di siaran kali ini Sementara di kantor Misu ia menggambar seseorang yang sedang memegang kamera sembari menonton siaran langsung radio tersebut Ia terkejut karena namanya disebut oleh penyiar radio Ternyata itulah nama yang diminta Hyunwoo untuk menyampaikan perasaan yang tengah ia rasakan Misu tak bisa menyembunyikan rasa harunya Ia segera berlari sekencang mungkin menuju kantor penyiaran radio Sampai di sana ternyata acara sudah selesai Tapi di balik jendela stasiun Misu tersenyum karena melihat Hyunwoo masih berada di sana Mereka berdua saling melempar senyum Hyunwoo segera mengeluarkan kamera dan mengabadikan momen bahagia di wajah Misu Setelah berulang kali terpisah mereka sadar bahwa hati mereka tetap tertuju pada orang yang sama Ya dengan begitu cerita pun tamat Sebuah film dengan judul Turn In For Love Film yang dirilis tahun 2019 ini dibintangi oleh Jung Hae In dan mbak cantik Kim Go Eun Turn In For Love yang disutradarai oleh Jung Ji Woo menampilkan kisah romansa Dua manusia sebatang kara yang berjuang di tengah kehidupan penuh godaan Kesulitan ekonomi, trauma psikis, dan stigma Sang sutradara rasanya berhasil membangun karakter kedua tokoh film ini secara perlahan Dan tersirat melalui adegan-adegan yang membuat penonton bisa menarik kesimpulan Selain itu juga sutradara Jung Ji Woo dan penulis naskah Lee Jin Hyuk Terbilang sanggup bekerja sama dengan baik Serta mampu menampilkan hal detail pada semua aspek cerita dengan cermat namun mudah dimengerti Jalan cerita yang disajikan dan pengembangan karakternya terbilang tenang Semua perpaduannya sempurna sehingga menampilkan satu alur yang tenang dan sepi Tapi tidak mengurangi sisi menarik dari film ini Dari film Toon In For Love kita belajar bahwa jodoh memang tak akan kemana Akan selalu ada cara untuk menemukan cinta apapun cobaannya Dan terakhir masuk pada penilaian Biru perfilman UBR Media memberikan rating film Toon In For Love 7,4 Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast Terima kasih banyak dan bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih banyak dan bye-bye Terima kasih bisa menonton! Terima kasih.